Selain sosok wanita tersebut memiliki cukup banyak informasi terkait prisita tersebut, rasanya ada hal-hal yang memang ditutupi oleh sosok wanita tersebut. Pola netizen yang tercinta Sejak kasus Vina Cirebon menjadi sorotan kembali, sosok Linda sebagai sahabat Vina yang sempat kesurupan setelah tragedi tersebut pun mulai dicari publik. Publik berharap Linda sebagai sahabat bisa mengungkapkan ciri-ciri tiga pelaku dalam kasus Vina Cirebon yang masih menjadi buronan. Khususnya, Egy alias Peggy alias Perong yang diduga menjadi otak dalam kasus tersebut. Setelah namanya ramai disebut publik, beredar chat dari sosok yang mengaku Linda buka suara terkait alasannya menghilang bertahun-tahun setelah kasus Vina Cirebon. Orang diduga Linda tersebut mengaku sengaja menghilang selama delapan tahun dari media sosial, karena nyawanya dalam kondisi terancam dan banyak yang menerornya di Facebook. Kala itu, orang diduga Linda ini juga mengatakan dirinya sampai diusikan keluar pulau selama dua tahun untuk melindungi diri sendiri dan berani pulang setelah kasus Vina Cirebon meredak. Selama dua tahun itu, orang yang mengaku Linda ini takut pulang karena salah satu pelaku adalah tetangganya dan dirinya pun turut menjadi inceran anak geng motor. Orang diduga Linda ini juga mengaku hanya mengenal Vina selama satu tahun dan hubungan mereka tidak sedekat yang digambarkan dalam film Vina sebelum tujuh hari. Meski begitu, orang diduga Linda ini mengatakan tetap berusaha datang ke pemakaman Vina, tapi tidak pernah sampai rumah karena selalu keserupan selama tiga hari. Awalnya, orang diduga Linda itu mengatakan keluarga sempat tidak mau memberitahu kondisinya kepada keluarga Vina. Namun, keluarga Linda akhirnya berubah pikiran dan memberitahu penyebab kematian Vina ketika Linda keserupan. Kala itu, Linda pun tidak tahu keluarga Vina merekam suaranya ketika kerasukan yang akhirnya jadi viral. Padahal, seharusnya hanya menjadi bukti di pengadilan. Karena itu, Linda mengaku dirinya pun termasuk korban yang tidak sampai ikut meninggal. Karena sebenarnya sering diintimidasi setelah membongkar kasus kematian Vina Cirebon tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sahabat Almarhumah tidak datang ke pemakaman. Dia juga yang memberitahukan kepada bapaknya tentang kejadian. Kenapa dia tidak bisa datang? Dikarenakan dia melihat langsung semua kejadian. Dia tidak kuat melihat jenajahnya Almarhumah. Dia tidak kuat apa yang terjadi, yang diterima oleh Almarhumah. Takut dia, sangat takut. Saking takutnya, saking tertekannya. Sakan dia kesurupan, kemasukan roh pada hal ini. Itu adalah semua adegan yang dia lihat langsung. Dia lihat langsung dengan mata kepala dia sendiri. Kejadian tidak akan pernah dia lupakan. Kemunculan Linda, sahabat Vina Cirebon akhirnya ungkap fakta baru soal kematian sahabatnya. Ini film di pelintir. Hah? Linda, sahabatnya Almarhumah Vina Cirebon ternyata muncul guys. Kok baru sekarang? Karena kan Linda ini, sahabatnya Vina Cirebon mulai simpang siur dibicarakan. Banyak yang menduga ada yang disembunyikan oleh Linda. Karena kan kasus ini amat sangat membekas ya. Dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Netizen juga berharap banget ya. Kasus yang menewaskan dua orang ini bisa segera tuntas. Belakangan ini yang turut menjadi perhatian adalah terkait hilangnya kabar Linda. Padahal, sahabat korban ini yang menjadi awal terungkapnya dalam kematian pasangan ini. Ya kan awalnya kepolisian menetapkan kematian pasangan ini lantaran kecelakaan lalu lintas. Nah, tiga hari kemudian arwahnya Vina merasuki Linda yang akhirnya mengungkap kejadian sebenarnya. Sebetulnya kalau kata Frisley itu makhluk lain sih yang merekam semua kejadian. Tapi memang benar kejadiannya seperti itu gitu. Yang akhirnya nama Linda terus terseret dalam kasus ini. Ternyata muncul akun guys yang mengatasnamakan Linda. Katanya sih mau klarifikasi tapi belum menemukan waktu yang pas. Dia mengaku tidak terlibat dalam kasus ini. Tapi belum bisa buka suara karena merasa terancam. Ternyata dia bilang aku mau banget klarifikasi semua ini. Aku gak ada hubungannya sama semuanya ini. Tapi gimana gue harus lindungi nyawa gue juga. Sahabat Vina Cerebon ini mengaku takut buka suara. Lantaran khawatir akan adanya film Vina Part 2. Yang tentunya diduga akan semakin banyak adegan tambahan. Katya Linda sih sekarang dia lagi dapet ancaman dari seseorang. Katya Linda film ini dipelintir. Karena sutradara gak bisa nemuin Linda. Ya jadi sutradara kehilangan arah sumber gitu. Ditunggu deh klarifikasinya Linda ya. Udah agak sabar banget gitu. Terus kalau misalnya nyawa Linda ngerasa terancam. Bisa minta tolong kali ya. Sama pihak kepolisian. Buat melindungin kamu. Atau kalau enggak. Kita rubah Linda jadi ikan buntal kali ya. Kalau ada yang menekati atau mengancam. Keluarin tuh durinya yang beracun ya kan. Kesurupan dari kawan almarhum memang tidak bisa menjadi landasan sebagai pemuktian dari sebuah peristiwa kawan. Ya faktanya seperti itu. Tidak bisa hal-hal mistis dijadikan landasan dari sebuah peristiwa. Meskipun sedikit membuka tahbir awal. Ya membuka jejak-jejak awal pada saat peristiwa tersebut terjadi. Nah yang jadi pertanyaan adalah. Mengapa harus si dia yang mengalami itu. Nah mengapa sosok wanita tersebut seolah menghindar dan menjauh. Serta menjaga jarak dari sirkel yang biasanya berbarengan atau bersama dengan si korban. Bahkan semenjak peristiwa itu terjadi. Sosok wanita tersebut tidak lagi menjaga jarak. Melainkan memang menutup akses dari siapapun dan untuk apapun. Bukan maksud mencurigai apalagi menuduh kawan. Namun rasanya sangat janggal semenjak peristiwa tersebut terjadi. Selain sosok wanita tersebut menjaga jarak dan menutup akses rapat-rapatnya untuk siapapun dan untuk apapun. Yang lucu dan sangat janggalnya adalah. Seolah menghilangkan sosok wanita ini berbarengan dengan ketiga DPO. Terutama sosok aktor atau otak utama dari peristiwa tersebut. Ya cukup berbarengan kawan. Selain sosok wanita tersebut memiliki cukup banyak informasi terkait peristiwa tersebut. Rasanya ada hal-hal yang memang ditutupi oleh sosok wanita tersebut. Entah faktor apa, entah bermaksud untuk apa. Tapi rasanya kejanggalannya sangat kentara, sangat terlihat kawan. Maka selain harus mencari tahu, mencari informasi dari komunitas gangster di mana ketiga DPO tersebut menjadi anggota. Sosok wanita ini pun harus segera dicari. Ya, salah satu kunci agar peristiwa tersebut bisa terbuka dengan jelas dan ketiga DPO pun bisa ditemukan. Ya, harus segera kawan. Menghilangnya ketiga sosok DPO yang salah satunya adalah otak peristiwa berbarengan dengan sosok wanita tersebut. Ya, berbarengan, ada apakah? Itu pertanyaannya. Ada apakah dan mengapa? Suka tidak suka, sosok wanita tersebut memegang peranan kunci. Ya, memegang peranan kunci di peristiwa di mana Vina dan Eki dieksekusi. Karena dia pastilah tahu minimal yang dia tahu adalah sosok dari otak peristiwa tersebut. Yang jadi pertanyaan gue, si Linda ini kemana? Harusnya dia jadi kunci, dia pasti tahu lah persahabatan di antara Linda, Indah, dan juga Vina. Kenapa aku sebutin tiga orang? Ini ada yang menyangka kalau misalkan Linda itu adalah Indah. Padahal Linda dan Indah ini sama-sama sahabat dari Vina. Nah, sobat cerita, Linda ini mengalami keserupan dua kali ya. Dan berkat keserupannya si Linda ini, yang pertama ya, di keserupan yang pertama akhirnya bisa menggerakkan polisi untuk memeriksa lebih lanjut terkait kasus meninggalnya Al-Mahum Vina dan juga Eki. Awalnya mereka berpikir bahwa Vina dan Eki ini meninggal karena kecelakaan atau laka ya. Tapi ternyata setelah ada keserupan Linda yang pertama dan direkam mama keluarganya, dicek lagi, diotopsi lagi. Ternyata betul mereka bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan dibun-bun oleh geng motor. Sehanya sekali, Linda ini juga keserupan untuk yang kedua kalinya. Namun kalau yang pertama hanya menyampaikan kronologi kejadian, tapi yang kedua, arwah dari Al-Mahum Vina, Korin, atau apapun itulah menuntut untuk pelaku-pelaku ini ditangkap. Pelakunya jumlahnya 11 sobat cerita yang berhasil diamankan polisi dan ditangkap 8 dan 3 ini menjadi DPO buron sampai sekarang ya. Asumsi-asumsi liar mulai bermunculan dari netizen yang berpikir kalau Linda ini ada sangkut pautnya terkait pembun-bunan Vina dan juga Eki. Lalu aku sampaikan sobat cerita, aku sempat membaca ya. Putusan makamah agung terkait kaksus Vina dan juga Eki disitu tidak ada sama sekali menyangkut pautkan atau menyebutkan nama Linda. Bahkan pihak dari orang tua dan keluarga Vina itu menyatakan kakak Vina itu kenal dengan kakaknya Linda. That means keluarga mereka sama-sama tahu ya. Dan kemudian juga tentang Indah. Indah ini ternyata juga sahabat dari Vina loh sobat cerita. Dan aku sempat baca di portal media berita, mereka itu sempat mengunggah sebuah postingan Postingan Lawas ya di tahun 2016 ketika Vina ini meninggoy. Itu menyatakan harapannya mereka agar almarhum Vina itu tidak mengganggu lagi. Maksudnya didoakan supaya tenang kayak gitu. Dan banyak pertanyaan juga kenapa si Linda ini gak hadir di pemakamannya Vina. Kita gak pernah tahu kondisi psikologi seseorang ya sobat cerita. Mungkin ada hal yang membuat dia si Linda ini emang gak bisa berangkat ke pemakamannya Vina karena terpukul shock dan yang lainnya. Ada orangnya seperti itu. Bukan berarti dia gak sayang sama sahabatnya karena dia shock atau terpukul. Bisa jadi kan. Yang perlu kita jadikan fokus kita saat ini adalah terus memviralkan kasus ini sobat cerita. Dan poinnya adalah pada 3 DPU dulu deh. 3 DPU ini ketangkep dan tentunya semua dapat keadilan gitu. Kalau di filmnya sih katanya kakak Linda ini pindah kota gitu ya. Tapi kalau di real life-nya hingga saat ini masih belum ada satupun informasi atau berita yang mengetahui dimana keberadaan dari kak Linda ini. Tapi yang jelas sobat cerita kita harus terus kawal kasus ini. Jangan sampai kasus ini mandek. Sampai 3 DPU tersebut ditemukan. Sub indo by broth3rmax